Hai yuhu Hai brother dan sisterku bagaimana nih kabarnya nih semoga brother dan sisterku sehat selalu ya oke brotherku ini adalah daikas yang kedua dari paket yang sama dari paket itu terdiri dari tempat daikas oke brother dan sisterku enggak tunggu lama-lama brother ya kita langsung bongkar aja oke saya buang dulu sampahnya ya oke brotherku ini kardusnya brotherku wuih seperti biasa brother ya oke kita bongkar lagi oke kita hitung bareng-bareng 1 2 pereg wuih ini brother oke sebentar saya buang dulu sampahnya brother biar tidak mengganggu hehehe wow ini dia brotherku wuih brother ini adalah motor Aprilia RSW 250 yang dipakai Valentino Rossi pada saat World Championship 1998 oke brother untuk ukuran panjang dan lebar dari dudukan ini adalah panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm wow ya oke brotherku seperti biasa brother di bagian belakang di sini ada tulisan leo model karena di bagian belakang 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 di bagian bel Dapatkan dari motor Aprilia yang dipakai Valentino Rossi pada saat World Championship 1998. Oke brother, kita lihat tampilan samping kiri ya. Seperti ini tampilannya brother. Kenal potnya nih brother, ini unyu-unyu. Sekarang kita lihat bagian depan. Wow. Sekarang kita lihat samping kanan. Seperti ini samping kanannya brother. Sekarang kita lihat bagian belakang seperti ini brother. Wow. Kita lihat bagian atas. Mantap brother. Bagian bawah. Oke brother ku. Die case ini seperti biasa brother. Terbuat dari besi dan ada campuran plastiknya juga brother ya. Lalu untuk bagian roda ini depan dan belakang. Ini terbuat dari karet. Roda depan ini lancar brother. Perputarannya. Roda belakang. Oh agak susut brother. Lalu untuk shock backer. Oke. Menyoy brother berfungsi ya. Kalau shock backer depan. Enggak brother ya. Tidak berfungsi. Tapi dia bisa belok kanan, belok kiri. Ini lancar banget. Tidak ada masalah. Oke brother 2. Sekarang kita ukur untuk panjang dan tinggi dari motor ini berapa sentimeter. Untuk panjangnya ini 10 sentimeter. Lalu untuk tingginya kurang lebih 6 sentimeter. Lalu sekarang kita ukur berapa beratnya. Untuk beratnya 35 gram. Coba saya mau pasang standar pedoxnya. Apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Mantap brother. Ternyata standar pedoxnya bagus. Oke kita coba simpan. Wih. Keren gini brother. Brotherku. Pada tahun 1997. Valentino Rossi menggunakan motor. motor Aprilia 150 cc. Nah pada tahun 1998. Valentino Rossi naik kelas brother. Masih dengan motor Aprilia nya. Hanya cc nya yang berubah. Menjadi 250 cc. Ya oke. Brother dan sisterku. Pada MotoGP 1998. Terdiri dari 14 laga brother. Dimulai pada tanggal 5 April. 1998 di Jepang. Dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 1998. 1998 di Argentina. Nah brotherku. Pada tahun 1998 ini. Valentino Rossi berhasil meraih juara 2 brother. Siapa sih juara satunya? Juara satunya itu Loris Sapi Rossi. Dengan total poin yang ia kumpulkan sebanyak 224. Lalu untuk juara 2 nya. Oleh Tino Rossi brother ya. Dengan motor ini. Dan poin yang sudah ia kumpulkan sebanyak 201. Lalu juara 3 brother. Diraih oleh Tetsuya Harada. Dengan poin yang ia kumpulkan sebanyak 200. Oke. Brother dan sisterku. Dimanapun kalian berada. Dengan skala 1 banding 18. Daikas ini cocok banget untuk kalian koleksi. Untuk kalian jadikan pajangan. Atau mungkin untuk dijadikan hadiah. Diberikan kepada seseorang. Oh iya brotherku. Seperti biasa brother. Daikas ini saya peroleh di Bukalapak. Dengan nama pelapaknya. Ario Daikas MotoGP. Ya oke brother dan sisterku. Terima kasih banyak ya. Kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman semuanya. Saya undur diri. Haturnuhu. Terima kasih sudah menonton video ini.